Pada April lalu, Elon Musk telah menyetujui tawaran pembelian Twitter senilai 44 juta dolar AS atau 634 triliun rupiah. Elon Musk mengatakan, jika tawarannya untuk membeli Twitter berhasil, dia akan mencabut blokir platform tersebut terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dilansir BBC, Musk mengatakan persetujuan tersebut belum sepenuhnya menjadi kesepakatan, dan idealnya akan selesai dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Musk berbicara dalam Financial Times Future of the Car Summit bahwa keputusan Twitter untuk memblokir mantan Presiden AS itu salah secara moral. Pada Januari 2021, Twitter mengatakan bahwa akun Trump ditangguhkan secara permanen, karena risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah penyerbuan Capitol Hill di Washington DC, Amerika Serikat. Musk menuturkan, larangan itu bukannya membungkam Trump, justru membuatnya pindah ke situs trut sosial miliknya sendiri. Hal tersebut semakin memperkuat suaranya di antara kelompok sayap kanan. Musk menambahkan, Trump sebelumnya mengatakan dia tidak akan kembali ke Twitter, bahkan jika akunnya diaktifkan kembali. Terima kasih telah menonton!